Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nona, Nona, namanya Nona ya Asli mana Mbak? Asli orang Medan Oh, Horosbah? Nona, Carlos, Sima Marta Tadi udah bilang apa? Sima Marta, apa tadi? Sima Lumun Mbak Nona ini berarti Pernah jadi mualaf ya? Tahun? Tahun 2012 Udah lama Udah lama sebenarnya Oke Duluan sih itu malah daripada saya 2012 Saya 2014 Oh iya Ramai ya Dari? Kira-kira apa dulu? Dulu masa-masa kecil tuh Katolik dulu Oh, Katolik dulu Terus? Sebut pindah? Ya ikut aja orang tua Ikut orang tua Kemana ya Aku kan masih kecil Jadi gak tau gitu Terus abis dari Katolik Masuk ke Protestan Protestan? KPI Karena orang tua pindah Ya iya GBI GBI apa? Bethlehem waktu itu di Taman Rencana Bethlehem atau Bethany? Bethlehem Saya Bethany dulu Oh iya iya GBI Bethany tuh Iya, GBI Bethany Macem-macem sih Oh ini GBI Bethlehem Di Taman Rencana? Di Taman Rencana Darah mana tuh? Jakarta Barat ya? Barat-barat semua deh Cengkareng ya? Iya Oh mainannya Cengkareng Ya kan emang lahir disitu Oh asli situ Asli situ lahir Gak jauh saya dulu Di itu apa namanya? Kembangan Kembangan baru Kuri Kembangan Kuri Kembangan Gak jauh Sama-sama Jakarta Barat lah ya Berapa tahun tuh jadinya? Dari kecil Katolik Dari kecil Dari Islam Siapa yang nyuruh tuh? Gak ada yang nyuruh Orang tua tau? Gak ada yang nyuruh Semua tau Semua tau Gak apa-apa orang tuanya? Ya gak bilang gak apa-apa Gak mungkin gak apa-apa kan? Iya Pasti banyak pertentangan lah gitu Gak dipasung Gak sih Gak dipasung Gak sampai dipasung Tapi gimana waktu itu? Sama keluarga? Ya ditentang Sama keluarga Diprotes Sempet terancam juga Apa namanya? Diusir gitu Maksudnya Terancam lah gitu Cuman posisinya Waktu itu sudah ada orang Yang dekat dengan aku gitu Oh calon Terus? Kebetulan juga Emang dari Dari rumah aja Gak pernah ditaksir Sama yang seiman gitu Oh gitu Yang taksir selalu Kalau muslim gitu Oh gitu Terus? Ya jadi apa ya Kayak gak bisa milih gitu Kayak gak bisa milih Gak bisa milih Maksudnya gak bisa milih agamanya gitu Iya maksudnya Pengen sih sebenarnya Kayak orang lain gitu Ditaksir sama Ada yang suka seiman Gitu Atau sesuku gitu Minimal Enggak Atau pendeta gitu Iya Berharap dulu gitu Oh dulu Pakainya pendeta Iya dulu Sesuai harapan orang tua lah Gitu Orang tua berarti aktif Di gereja ya? Aktif AKBP juga ya Oh pernah AKBP juga? Kalau Kalau orang Batak itu kan Sistemnya Walaupun dia gereja di Katolik Walaupun dia gereja di GBI Tapi di AKBP Dia itu suatu kewajiban Jadi jemaah juga Iya Harus Oh jadi double Harus Iya Jadi kalau ada minggu Ke gereja dua kali gitu Jadi walaupun Misalkan nih Kita gereja di GBI Anaknya mau nikah Suratnya tuh dari AKBP harus tua Oh Karena AKBP itu Kalau gak salah ini ya Mengedepankan tradisi ya Betul Iya betul ya Ada istiandar Terus kuat disitu Malah Harus dilibatkan bahkan Dari pendetanya Kalau menikah itu Harus dilibatkan AKBPnya gitu Oh jadi walaupun Walaupun di Tetap Apa namanya Menjadi anggota AKBP Tapi mau gereja kemana lagi Gak apa-apa Bisa boleh Gak apa-apa Tapi kalau acara pernikahan Mereka harus dilibatkan Dan harus aktif disitu Kalau gak aktif di AKBP Mereka gak kasih surat itu Surat izin menikah itu Oh gitu Saya denger dulu Karena kan Kalau Batak sama Batak Harus pakai adat kan Nikah Oh gak pakai duit Pakai duit Cuman sama Kalau Batak sama Batak Aku mau ketawa Lu bener gak pakai duit kan Lu bener Masa gak pakai duit Aku mau ketawa Kok dia yang ketawa Iya terus Iya jadi maksudnya Tuh kan hilang deh Aku hilang Pakai adat Pakai adat Iya jadi harus tetap AKBP itu di Prolitaskan Tradisinya tetap harus Dipakai gitu ya Dulu saya pernah denger gini Kalau ada Anggota jemaat AKBP Misalnya Terus satu keluarga Misalnya lima orang Satu orang Misalnya murtad Misalnya Yang empat-empatnya Katanya dikeluarin dulu Bener gak Oh gak tau Saya itu belum pernah denger Saya dulu pernah nemuin Kasus begitu Di Serang Empat-empatnya dikeluarin dulu Kalau mereka masih tetap Mau disitu Mereka harus belajar dari nol lagi Belajar dari nol lagi Iya Oh jadi Jadi double gitu ya Iya AKBP juga Terus GBI juga Karena kalau gak aktif Mereka gak anggap Sebagai keanggotaan Iya terus berarti Ke gerejanya Kalau hari minggu gimana Dua kali gitu Iya Kadang kesitu ya Begitulah Satu disini Kadang minggu disitu Terus kalau perpuluhan Juga dua-duanya Perpuluhan Iya Ada iuran juga Dua-duanya ada iuran Waduh Taat berarti itu ya Ya taat kalau batas Harus taat ya Ada harus aktif Jadi perpuluhannya 20% Harus aktif Iya dong Enggak Kalau perpuluhan itu kan Yang uang kita kebaktian kan Bukan Kalau yang kebaktian kan Collector namanya Oh iya itu Kalau yang perpuluhan kan Bulanan Janji iman itu Janji iman lain lagi Anak sulung Eh apa Buah sulung lain lagi Di HKBP ada gak buah sulung HKBP Kurang tahu Aku gak aktif soalnya kan Oh di HKBP-nya gak aktif Mama-mama bapak Baru tahu misalnya loh Karena kan aku nikah Mereka muslim Kalau kakakku Jadi waktu itu Masuk islamnya Karena menikah Iya karena memang Juga Jodohnya ya dia gitu Mungkin ya Karena aku gak Gak pernah Gak pernah menjalin hubungan Sama yang beda agama Sama yang seagama gitu Enggak Ih sama apa Apa itu kok Hah Kok ini nyarinya Yang beda agama Iya gitu Gue bertanya-tanya aja Dalam hati Kok aku gak pernah ya gitu Kayak kata aku kan ada gitu Kok dapet sisi iman Kok dapet tolong Aku enggak Terus akhirnya dulu nikahnya gimana Pake adat apa Pake adatnya suami Oh enggak Jadi gak pake adat Ikut dia Kalau di Batak itu Jadi Karena udah putus kan Jadi cuman Adatnya cuman Bapak Kasih ulos aja gitu Sebagai simbol Maksudnya putus sama keluarga Putus secara Adat Oh jadi Gak dianggap anak gitu Dianggap Dianggap Cuman Yang gak pake adat Batak kan Jadi dia cuman Kasih simbol aja Kasih ulos Terus Dicoret Dari daftar Ata warisan Enggak Enggak Masih dapet warisan Udah Warisan Apa Ya Gue mesti cari dulu Di lemari tuh Di lemari tuh Ini ada tiktoker Ini acaranya ketahun dulu Gak apa-apa ini Gak apa-apa Gak apa-apa Justru kita santai Kalau di channel saya tuh Santai Jangan yang tegang-tegang Begitu Kalau tegang-tegang Kalau udah gak live Baru boleh tegang-tegang ya Jadi kok Kalau dibilang Apa namanya Kristen yang kurang taat Sebenarnya gak juga ya Karena waktu masuk katolik juga Masa-masa aku remaja itu Aku udah banyak-banyak Banyak bertanya gitu Di pikiran aku Saat di katolik Contohnya Pada saat kita berdoa Ke patung bunda maria Itu bertanya gitu Udah banyak pertanyaan Karena dulu mamaku Tukang keramik Tukang? Tukang jualan keramik Keramik Patung gitu Kayak bentuk-bentuk Bikin patung maria Bantuk Apa Simbol-simbol Religi gitu Kayak Salit Dewa bulai Dewa kuan im Itu mama kujualin Hah? Bikin dewa Batung kuan im? Iya Kuan kong? Iya Itu belanjanya Di warasari dulu Oh gitu Iya Jadi waktu ngeliat Patung bunda maria Di gereja itu Bertanya-tanya Ini kan Ini kan Tapi kan Katolik kan Gak berdoa Kepada patung Ada Pada saat momen Kita habis-habis Misalkan kita ke Ke bunda maria Ambil airnya Iya Tapi kan Gak berdoa Kepada patungnya Mendoakan Justru Biasanya kan Kalau gak salah kan Katolik kan Berdoanya tetap Kepada Bapak Tapi Melalui Menghadap Melalui Bunda maria Terus bertanya Apa waktu itu Kenapa Aku harus menghadap Dia Dia hanya patung Terus Ya begitulah Perantara Pertanyaan-pertanyaan itu Terus kayak Nanyanya ke siapa Dalam hati Dalam hati Kira-kira Nanya pasturnya Udah banyak Pertanyaan itu Dalam hati Dalam hati aku Terus Kalau di GBI itu Banyak simbol-simbol Yang Aku juga pertanyakan Contohnya kayak Pohon Natal Dari mana Kenapa Ini gak ada Terus Ada Santa Claus Tapi kalau Pohon Natal Gak disebut Pohon Natal Tapi ada Di perjanjian lama Bahwa kalau Orang yang menebang Pohon Masuk ke dalam rumah Dikasih hiasan Itu gak boleh Gak boleh justru ya Justru kayak gitu Ayatnya Tapi ini malah Pakai Pohon Natal Jadi maksud aku Aku bertanya Ini simbol apa Terus Santa Claus itu Siapa Kecil-kecilan aku Udah bertanya Santa Claus Pokoknya opung Gile Sampai itu Santa Claus Santa Claus Pohon Natal Lonceng Gak gitu-gitu Itu aku bertanya Gak nanya Natal 25 Desember Dulu Ngikut aja Walaupun banyak pertanyaan Dalam hati Tapi aku ngikut aja Terus pada waktu nikah Berarti kan harus Waktu itu kan masuk Islam Karena menikah Terus gimana Melihat Islamnya gimana Ini agak Ngomong Ribut amat Proses ya Jadi awal-awal itu Bajar sholat Begitu Awal-awal Lihat Youtube ya Lihat dakwahnya Para ustaz Segala macem Alhamdulillah Gitu Aku menemukan Jawaban Hal-hal yang dulu-dulu Aku pertanyakan Dalam hati Justru begitu Tentang agamanya Tentang Bagaimana dia lahir Begitu-gitu deh Pokoknya Maksudnya tentang Kristen Malah dari ustaz Bukan Aku searching aja sendiri Enggak melihat itu Enggak nyari channel Dondita Diketawa Belah dikenal Iya Oh malah jadi Malah mengetahui jawabannya Setelah masuk Islam Apa yang aku pertanyakan dulu Justru sekarang ini Masya Allah Oh ternyata begini Oh begini Justru malah Semuanya pertanyaan terjawab Sekarang ini Terjawab semua Nah dulu waktu nikah Masuk Islam Setelah tahu Islam Belajar Islam kan Terus ngelihat Islamnya bagaimana Ini jadi panjang ya Panjang Masalah 10 menit Jadi Dulu tuh sempat benci Benci Sebelum nikah Sudah nikah Sebelum nikah Bahkan sebelum mengetah Islam Benci Kalau benci Kenapa mau nikah Ma orang Islam Justru itu Agamanya Apa Dulu satu keluarga kita Yang merasa Islam itu arogan Agama-agama teroris Yang disuruh membunuh Jadi maksudnya Yang dianggap Image Image Orang Image Nggak Image Kita Kita Mantang Islam itu Seperti itu Agama yang keras Pokoknya Benci lagi Apalagi Waktu kejadian Water Center itu Diang Kayaknya kita Ngelet orang bersorban Sama jengot itu Kesel Sekarang Sama jengot Enggak Apalagi Apa nih Dipakai gini Oh Bikin aja Anggap aja Image Studio Berapa handphone Tiktok Teringat Kamera Bawah biji Kayaknya Koko juga Pasti kayak gitu Banyak Akhirnya terjawab Beda Beda dikit Kalau saya dulu Waktu kecil Nggak punya image Yang negatif Terhadap Islam Saya dulu Mandangnya Islam itu Islam sama Kristen Seperti dua anak Punya satu bapak Lenma Yang satu Ismail Satu Ishak Jadi Saya Waktu masih kecil Sudah bisa mikir Bahwa ini Tuhannya sama Sama Islam sama Kristen Cuman cara Ibadahnya Cuman Itu kan belum tau Sejarah Kristen gimana Cara Islam gimana Kan belum tau Sama Nah dulu Waktu benci dengan Islam Terus Waktu ketemu calon yang Muslim Iya Terus Waktu nikah itu Nggak mikir Bencinya kemana gitu Nggak Udah nggak mikir Karena Apa yang ditunjukkan Ya beda gitu Beda aja Keluarganya juga Terus teman-teman juga Ya aku Mulai terimage Bahwa mungkin itu Orang yang begitu Oknum Orang yang Sesat Pemahamannya Mulai berpikir Seperti itu Setelah menikah Belajar Ternyata Oh Alhamdulillah Ya ternyata Ini agama yang benar Jadi Paham lah Kadang-kadang Kalau baca Al-Quran Juga kayak Oh udah bisa baca Al-Quran Baca Arabnya enggak Mesti mengeja Dan patah-patah gitu Cuman aku kan suka Menerjemahkannya Baca Itu Apa Suka kayak Trenyuh aja gitu Makanya suka Keluar sendiri Oh gitu Masya Allah ya Udah baca semua Udah kertam semua Baca Terjemahannya maksudnya Iya Enggak baca semua sih Cuman ada bagian-bagian yang Bagaimana Apa namanya Kisahnya Nabi Muhammad Bagaimana Yang dulu dihina Aku cari tau sendiri Masya Allah ya Jadi Jadi sekarang sudah Yakin dengan Islamnya Amin Masya Allah Nah waktu itu Terancam mau diusir Sama orang tua Iya karena Sebenarnya gak diusir Cuman Shok ya Satu keluarga itu Shok gitu Terus Untuk di Kok begini ya Begitu biasa lah ya Kenapa masuk ke Islam gitu Gitu lah Setelah macam Waktu itu belum bisa jawab ya Gue mau ikut Yesus gitu Terus Terus Ya tapi Aku Saat ini sih Aku udah bisa Apa maksudnya Bisa melihat proses Yang Allah kasih sama aku itu Adalah memang Kehendaknya Allah gitu Karena Aku juga mengalami banyak Apa Proses spiritual ya Satu hari Mau sahadat itu Malamnya aku mimpi Itu Aku pakaian putih Dari atas sampai ke bawah Terus Ini apa gitu Gak tau ya Terus Kayak Pakaian kayak orang Islam Pakaian hidung gitu Baju panjang gitu Bersih putih Bercahaya Terus Di sebelah sana ada cahaya Aku disuruh jalan gitu Nah itu Apa maksudnya Pengalaman spiritualnya aku Sehari sebelum bersahadat Terus Lalu besoknya Setelah Bersyahadat Masih merasa Apa hati itu Kayak masih merasa Aduh Tuhan Yesus Ini marah Oh Tuhan Yesus marah Ya karena Udah bersahadat Masih mikir Tuhan Yesus marah Belum Sebelum bersahadat Pas mimpi itu Besoknya pas mau bersahadat itu Dalam hati aku ya Dalam hati aku tuh Apa aku dan Tih Bagaimana gitu kan Teri Lu mau takut bersahadat Tuhan Yesus marah kan Teri Ini aku bilangnya gitu Sebelum bersahadat Takut Katanya takut Tuhan Yesus bersahadat Takut Tuhan Yesus marah kan Maksudnya Doktrin yang di kepala ini Masih seperti itu Belum hilang ya Kadang kalau latah juga Masih menyebut Menyebut nama Nama Yesus gitu ya Terus Terus berapa lama Setelah bersahadat Ya apa namanya Pikiran yang di bawah Alam Di bawah Alam pikiran bawah sadar kita tuh Tuhan Yesus tuh Ilangnya berapa lama Proses karena belajar Berapa lama Aku belajar itu Pertama belajar sholat dulu Terus belajar Pengertian agama Islam Setelah macem ya kan Sampai Berapa bulan ya Aku baru merasa Masya Allah Ini bener-bener ini rencananya Allah Oh bukan rencananya Tuhan Yesus Nah itu Belajar sosok Yesus juga Ya aku temukannya di Islam juga Siapa dia Gitu kan Ternyata semuanya itu Rusan oblong Loh dulu waktu Kristennya Baca Bible gak? Gak juga Gak rajin juga Gak rajin juga Gak rajin juga Cuman emang Betanya-betanya dalam hati Kalau di GBB Dan kan lompat-lompat ya Kalau Ah dimana Di GBI Gak rajin nombat-lompat Kalau ibadah kan dia itu Yang gembira Apa sih namanya? Cingkrak-cingkrak Pake band gitu kan Kucu-kucu ya Iya Emang kok gak? Sama Kadangnya lagi Iya gitu Yang ini Pake aja disini Pake sekarang Nanti udah kedengaran Rp2.000 Rp2.000 Rebet banget Iya jadi Apa namanya Dalam hati Kok gini? Padahal kan pesannya Apa namanya? Ikutlah aku Dalam Apa? Dalam kebenaran ya Pasti 4 ayat Jalan Iya Akulah jalan Bukan Bukan Ada di ayatnya yang kok Gak sesuai Yang menurut aku tuh Gak sesuai gitu Sedangkan kita mengujudnya Kau kayak gini gitu Karena juga kan ada Acara TKR di mal Mau nanya nih Dulu waktu masih katolik Sama waktu di GBI Dan di HKBP Karena katanya KBP juga GBI juga Ya itu orang tua aku Waktu itu Waktu masih jadi Kristen Mikirnya tuh Tuhan itu Satu ke tiga Satu Tapi ada Bapak Ada Putra Ada Kudus Karena dulu Waktu punya guru sekolah minggu Dia sebut Yesus Ada satu lagi Momen dimana Pemuda aku Menyebut Kalau berdoa Tuhan Yesus Terus itu aku Jadi kayak gimana ya Ya ini sebut Yesus 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 Yang sebagi Bapak Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Jadi yang satu menuhankan Yang satu menuhankan Tapi kalau Bapak tau dong Bapak dong Bapak di surga tau Iya Tuhan Yang menurut aku Saat ini Dialah Allah Iya Bapak itu Tuhan Tuhan Yesus Tuhan juga Kalau itu Aku dari dulu Udah Yakin Kalau dia Cuman Yang diutus Gitu Jadi waktu masih Kristen Udah yakin Dia seputusan Dialah yang diutus Tapi kenapa disebut Tuhan Iya kenapa disebut Tuhan Nah itu aku Kenapa gak protes Mbak Penetanya Belum ada yang bisa Memberi jawaban Bapak 301 Terus belum lagi Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus kan Tuhan juga Taunya Roh Kudus itu Rahmat gitu Yang turun kan Eh Rahmat bukan Yang kemarin udah pindah Joran bubur Joran bubur Ya taunya itu Rahmat Rahmat atau anugerah Gitu ya Yang diberkat lah Gitu Itu pake Tuhan juga Katanya Tuhan juga ya Kok katanya Gue dulu gimana Aku udah dulu gak Gak menganggap itu Tuhan Itu adalah rahmat Gitu ya Kalau Sama orang yang Allah kehendaki Tapi di Maksudnya di Pemikirannya Nona tuh Bapak Tuhan Yesus Tuhan Ini satu Tuhan Apa dua Tuhan Apa Iya Bingung Bingung Tapi sedangkan Aku yakin Kalau Tuhan tuh Cuma satu Yang layak disembah Cuma satu Nah Kalau denger Orang bilang Tuhan Yesus Ngebayanginnya Muka kayak gimana Iya Jadi gini Saat Dilukis Terus lukisannya Dipajang Itu Tuhan Dalam hatiku gitu Tuhan dilukis Gitu Maksudnya bayangannya Seperti apa Laki-laki Iya Jadi Itu pun Aku pertanyaan Apa iya Laki-laki Apa iya Seperti ini Apa iya Lamputnya panjang Nah Terus kalau denger kata Bapak Bayangannya gimana Cahaya terang Cahaya doang Oh bukan orang tua Jangkut panjang Aku udah Aku udah Berimajinasi Bahwa dia Sebuah Kalau roh kudus Itu burung Burung merpati Oh iya memang ada Di bebel juga ada Lalu Yesus baptis Kan roh kudus Turun dalam bentuk Burung merpati Itu Ini kita bukan Menertawakan Tapi kan ada Orang yang masih percaya Bahwa Bapak Yesus Roh kudus Ini satu Tuhan Cuman berbentuk Tiga pribadi Tapi dulu Aku emang Udah yakin Berarti dulu Waktu Kristen Nggak ini Nggak belajar Berarti Iya Nggak dalam Memang Karena banyak Terlalu banyak Pertanyaan Banyak banget Pertanyaan Yang aku rasa Nggak sinkron Untuk aku pikirin Untuk aku lakuin Terutama ya itu Puji-pujiannya Selala macem Kayak di Bukannya kalau Di gereja Dulu kan kita kan Kalau jengrek-jengrek Itu bukannya seneng Pulang dari gereja Aku malah bingung Aku bingung Aku malah bingung Gitu Kayak Apa ya Nggak soul aja gitu Nggak Apa sih Nggak kena gitu Secara religi Aku malah so Sukanya yang kusuk gitu Iya kusuk Berarti salah gereja Nggak kalau katolik Kan malah kusuk sebenernya Katolik kan sebenernya kan kusuk Ritualnya Kan pujian juga itu ya Nyanyi juga Ritualnya katolik Malah lebih Gimana gitu kan Dengar lagunya itu Bisa merinding Gitu kan Iya Kalau protesnya juga Ada yang kusuk Aven kusuk GKI kusuk Ada juga dulu pernah Masuk gereja yang Nggak pakai musik Ada Jadi masih bingung Sebenernya Jadi waktu itu Salah gereja berarti Yang dibilang Harusnya yang kusuk Disebutin tadi Apa gereja Bukan Karena memang kan Pilihannya banyak banget Iya Pilihannya banyak banget Yang nggak tau juga Kalau ternyata Pilihannya sebanyak itu Aku juga nggak tau Tapi Alhamdulillah Setelah masuk Islam Belajar Islam dong Alhamdulillah Sekarang udah belajar Islam dong Jadi sudah tau dong Tuhannya cuma satu Gitu kan Alhamdulillah Alhamdulillah Satu dan Hanya satu Yang layak dikembang Duanya nggak ada Duanya aja nggak ada Apalagi tiganya Gitu kan Alhamdulillah Nah tapi maksud saya gini Waktu mulai belajar Islam Terus Mempraktekkan Atau menjalankan Islam Itu dulu ada kesulitan nggak Nggak Dibantu suami Nggak Temen juga Ada yang men-support Ngajarin Ini hukumnya begini Oh iya Suka sharing Kita suka sharing Alhamdulillah Aku kan Maksudnya Di kelilingi orang-orang Yang Mau ngajarin Mau membimbing juga Mau Ngasih tau Kalau aku salah Juga ditegur Ini nggak boleh Terutama kayak masalah kerudung Juga ada Kasih arahan lah Mereka temen-temen Makanya aku Senang gitu Kalau sama temen yang Dulu waktu pertama Mereka kerudung Gimana rasanya Kayak suster gitu Itu keluarga gempar Oh gempar Gempar gitu Sebenarnya Karena aku mulai tertutup Jadi Kakakku sempat Mengklaim Bahwa Aku tuh Takutnya katanya Ikut aliran-aliran Gimana Susah Aliran teroris Iya Jadi sempat Dibilang Karena Di rumah kan Juga tetap Aku pake gitu Maksudnya Jadi dia pikir Si Rona tuh Takutnya Ikut aliran yang Keras Maksudnya Di rumah mana Di rumah orang tua Atau di rumah suami Karena kalau Kumpul keluarga Kan ada abang ipar Ada ipar Aku tetap pake Jadi Di saat itu Keluarga Mengklaim Aku jangan-jangan Si Rona ikut Apa Aliran yang keras Gitu Karena Ya itu tadi Terus jawabnya gimana Kalau ditanya gitu Eh ribut gitu Jadinya ribut Saat pemakaman Bapak yang paling parah Itu Karena Harus ada Acara adat Yang harus Aku lepas ini Lepas kerudung Nah itu Petua-petua bataknya Sampai Apa Menegur ya Yang batak-batak Yang tua-tua itu Ketua adat ya Kalau misalnya dibilang Itu sampai Suruh aku buka Buka kerudung Kalau gak ikut gak boleh Harus ikut Harus Kata gini dia Kasih lah Penghargaan terakhir Buat bapak kamu Dia bilang Aku diserang mama Aku juga punya Abang ipar pendeta Yang maksa gitu Oh Abangnya pendeta Abang ipar saya pendeta Abang nandung Abang ipar Oh ipar Ya di gereja GBI itu Oh Ya jadi Katanya Mama minta aku Untuk lepas Agar bisa Serentak dengan Kakak-kakakku yang lain Tapi aku tetep Pertahankan Gak bisa Terus Kamu gak nurut Sama orang tua Katanya gitu Kamu tuh Anak berhak Karena aku gak Menurut Kata orang tua Terus akhirnya gimana Tetep ikut Aku pulang Jadi gak ikut Gak ikut Tetep pulang Mempertahankan Aku bilang Aku tetep milih berkerudung Kalau memang gak bisa Yaudah aku pulang Oh gitu Berat juga ya berarti ya Berat banget Berat banget Berapa langit Akhirnya bapak dimahamkan Tanpa aku gitu Sekarang gimana hubungan Dengan keluarga Baik Sudah baik Alhamdulillah Biar bagaimanapun Kan ya mama Aku tetep harus sungkem Harus hormat Harus sayang Sama dia Kalau mama kan Gak ada istilah bekas mama Kalau suami Ada bekas suami Bekas mama Gak ada Bekas anak Juga gak ada Hubungan darah Kan misalnya Jadi sampai sekarang Sama mama Udah baik Baik Alhamdulillah Ada tisu nih Tisu buat apa? Nangis Nangis Ayo biar nangis dulu dah Kita tunggu 2 jam lah Nangis Bisa juga nangis Bisa juga nangis Baru tau ya nangis Sama lo gak nangis ya Sama gue nangis ya Aduh Udah kok Lalu gak melu sih Soalnya barusan Menyinggol bapaknya Yang sama aku Meninggal Oh usia berapa Bapak meninggal 69 69 69 Oh ya cukup Tahun berapa Meninggal 2019 Oh baru 3 tahun ini Berarti ya Di Jakarta Berarti di Jengkareng itu Ya Ya Alhamdulillah Pokoknya Sekarang Nona Dengan keluarga kan Sudah baik Sama keluarga Yang lain Sekupu Segala macam Sudah baik Ya Ya itu ya Perjuangan ya Namanya Sebuah iman Yang Udah gak bisa Dilepas ya Pengorbanannya Harus begitu Kalau saya sih Alhamdulillah Sama keluarga Untuk itu sih Gak ada masalah Apa-apa Cuma ditanya Dicesal sama kakak perempuan saya Kenapa ini Lu masuk ke Islam Gitu Saya bilang Gue mau ikut Yesus Kakak perempuan saya Kok selama ini Kita ikut Yesus Enggak gitu Selama ikut Ya sudah lah Masing-masing Itu pemakaman Bapak Itu aku sempat Tanya sama temen Dia deket Dia juga Mu'alaf Dia dari Buddha Ke Kristen Jadi Dari Buddha Ke Islam Jadi aku sempat Tanya Aku ceritakan Aku sharing Masalah aku Karena aku sempat Disebut Anak durhaka Terus dia Punya Ustadz Yang guru lah Dia bilang Dia pertanyakan Masalah aku Pada saat aku tanya Tolong ditanyakan Ke Ustadz Atau ke gurumu Apa Aku sempat Terus Ya nanti aku tanya Setelah berapa hari Dia telepon Dia bilang Dia bilang Lu gak ada salah Lu udah bener Dan perjuangan lu Itu udah sekelas jihad Dia bilang Itu kata Ustadz Dan gak ada Lu bukan Anak durhaka Lu udah melakukan Hal yang benar Ya kan Kalau yang namanya Akidah ya Akidah gak bisa Gak bisa dilewati Oleh perintah orang tua Perintah orang tua Betul Kita harus ikutin Tapi kalau yang berlawanan Dengan akidah kita Ya mohon maaf Tapi kan yang jelas kan Biar bagaimanapun Kita tetap format Semua orang tua Apalagi ibu ya Jangan lupa selamat menikmati